Intro 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 Aduh 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 Kita ngobrol-ngobrol dimana ya nak ya Disini aja ya Oh disana aja pak Kita ngobrol Kita istirahat dulu disini Ya Allah pak Ini saya baru nyoba beberapa menit aja Kelingan kalau saya Berat banget ya Bapak sehari tuh bisa berapa lama pak Kayak gini Sampai sore Dari jam 11 sampe jam 5 Sampai sore Ini kostum bikin atau gimana pak Ini saya bikin Bisa juga ya bikinnya kayak gini ya Dulu saya tuh nyewa Cuman Lama-lama saya beli Terus Saya praktekin itu Saya berdel Kayak ini akhirnya saya usah membuat sendiri Oh Masya Allah Kreatifitas tak terbatas Pak Kenapa mau memutuskan untuk bekerja gini Bukannya harusnya Semur Bapak dan Ibu Kan harusnya istirahat di rumah Tidak anak Tidak anak Saya itu udah gak mau Nusayin Anak Segala puji Hanya bagimu Lautan Jama'ayan dimuliakan oleh Allah Jadi satu renungan besar buat kita Ketika kita mengeluh Ternyata masih ada orang Yang lebih pantas mengeluh dibanding kita Usia sudah tua Yang harusnya istirahat di rumah Tapi beliau masih bersyukur Tidak menjadikan tangannya untuk mengemis Tapi berusaha Sosok Pak Rahman yang luar biasa Kebayang gak Kalau beliau adalah ayah kita Beliau adalah saudara kita Beliau adalah suami kita Yang mungkin Ibu pintar mengeluh Di rumah Tapi bisa jadi suami ibu Yang bekerja Bandingkulah Untuk menafkai ibu-ibu semua Ternyata kesulitannya luar biasa Terimalah ketentuan Allah Masridah Allah Pemberian Allah 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 masih memberikan kita banyak nikmat Rahman Rahman minta apa sama Allah Berkahnya aja Pak Berkahnya aja Meminta berkahnya aja Minta berkah sama Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Berikan aku umur yang panjang Berikan aku umur yang panjang Ya Allah Berikan aku kesehatan Berikan aku kesehatan Ibu 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 Apa yang ibu rasakan? Yang bersyukuran Alhamdulillah Yang bersyukur Alhamdulillah Yang bersyukur Ya sehat Ada gak terbesik di hati ibu Melihat ibu-ibu yang lain tinggal di rumah Tapi ibu tetap berjuang mendampingi suami Sedih Mbak Sapa suami tercinta Ucapkan Terima kasih Iya terima kasih Apa sih Pak Rahman Terima kasih banyak Terima kasih banyak Iya Manya Udah mudah anak-anak kita Bisa menyukuri punya orang tua seperti kita ya Kebayang gak Ditaruh Pak Rahman sakit Iya Bayang Lagu mau meninggal Lagu mau meninggal Pak Saya berdoa aja Berdoa dan Panjang umur Mau meninggal Coba Ada gak rencana ibu yang lain Bentar Kalau ini udah Di Kalau 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 Mau meninggal Kalau udah punya cucu Biarin Tepuk tangan dulu Ingat Udah ditanyain sama malaikat Udah ditanyain Udah ikhlas Udah ikhlas Udah ikhlas terima ketentuan Allah Kalaupun dipanggil oleh Allah Udah siap Satu pertanyaan saya Siap gak ibu ditinggal oleh Pak Rahman Udah 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 Datang menjemput bapak Tapi bapak bilang Berikan aku ingin melihat cucu Jama'ah yang dimuliakan oleh Allah Ketika orang mengingat akan kematian Maka kesyukuran itu akan muncul Kenapa? Karena masih diberikan kesempatan Untuk hidup Untuk berbuat kebaikan Amin Amin ya Rabbul Amin Terima kasih Pak Rohman dan Ibu Boleh kembali lagi ke tempat duduknya Jama'ah yang dimuliakan oleh Allah Selagi kita masih ada kesempatan Bersama dengan orang tua kita Maka sayangilah Jangan sampai kita tidak punya lagi kesempatan Untuk bisa membahagiakan mereka Doakan yang terbaik untuk keluarga kita Amin ya Rabbul Jama'ah Siapkan pikiran dan hati kita Pasrahkan pada ilahi Karena kita akan masuk ke segmen Al-Quran menjawab Silahkan Habib dan Barah masuk Tadi kita semua mendengarkan Bagaimana nikmat bersyukur Bagaimana cerita Pak Rahman Dan kita lihat dalam kehidupan kita Jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari mana ayatnya orang-orang yang lupa bersyukur Kepada Allah Salah satunya di dalam surah Al-Kahaf Ayat ke-37 Subhanallah Dari ayat yang mulia ini diceritakan Dua orang pada saat itu Dengan hikayat yang cukup panjang kita singkat Seorang yang miskin Tapi bertakwa kepada Allah SWT Ada seseorang yang kaya di dalam ayat ini Tapi dia kufur nikmat dari Allah SWT Sampai dia punya dua kebun Anggur yang begitu hebat dan mulia Dan setiap kebun dikelilingi dengan pohon kurma Tapi mereka lupa kepada Allah Dia tidak cinta kepada Allah SWT Sehingga tadi teman mengatakan Teman yang mu'min ini Mengingatkan kepada orang tersebut Apakah kau lupa akan nikmat dari Allah SWT Kau diciptakan dari tanah Setelah dari tanah kau diciptakan dari nutfah Dari air setelah dari air Kau diciptakan menjadi seorang laki-laki yang sempurna Dan mempunyai harta yang banyak Tapi tetap dia katakan ini harta aku yang cari Maka dengan sekejap suatu saat saja suatu malam Allah kirimkan angin yang begitu kuat Sehingga mencabut daripada pohon-pohon anggur Sehingga seakan-akan tidak pernah tertanam anggur Daripada pohon tersebut Diangkat oleh Allah SWT Dengan sebab itu dia kena kufur nikmat kepada Allah SWT Dan jangan lupa dengan nikmat Allah SWT Wata'ala Wata'alitul quran Wata'ala Lihat Diingatkan kita oleh Allah SWT Sumbah kepada Allah Menyembah Kita diingatkan untuk menyembah kepada Allah SWT Dan syakirin Kita pun diingatkan oleh Allah SWT Untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur Kepada Allah SWT belumat Walaikum Terima kasih Kumpbas Al-Nasih Kumpas escal Di dalam ayat ini pun, di dalam surah Al-Lukman ayat ke-12 Allah SWT, di dalam surah Al-Lukman ini Allah memberikan hikmah kepada Luqmanul Hakim Diberikan hikmah oleh Allah SWT Dan dengan sebab hikmah ini beliau selalu pandai bersyukur kepada Allah Menikmati apa yang diberikan oleh Allah SWT Jalla jalalu wa ta'ala alamatu Dan faedah Atau kenikmatan orang yang bersyukur hadirin yang dimuliakan Allah Hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT Orang yang bersyukur itu buat dirinya Orang yang bersyukur manfaat buat dirinya Maka teringat dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud Beliau mengatakan Asyukru nisful iman Orang yang pandai bersyukur kepada Allah SWT Itu nisful iman Sebagian imannya dilengkapkan oleh Allah Lihat Luqmanul Hakim Hikmah didatangkan oleh Allah SWT Sehingga beliau pandai bersyukur kepada Allah Orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Maka mereka mendapatkan kufur nikmat Dan Allah tidak akan berkurang dan kekuasaan Ghaniyun hamid Allah maha kaya dan maha hebat Masya Allah Jazakallah khair habib Jazakallah khair Bara mas'ud Jazakallah khair Jazakallah khair Ahsan tubuh ahsanallah ilaikum Masya Allah Bersyukurlah pada Allah Itu yang akan kita belajar di pagi hari ini Dan insya Allah akan kita praktekkan dalam kehidupan kita Amin ya Allah Jazakallah Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Jangan kemana-mana ya Tetap di Islam itu indah Jazakallah oh jamaah Alhamdulillah Bersyukurlah di dalam kesulitan Bawa kelahiran sedanglah ditambangkan Bersyukurlah Bersyukurlah di dalam kesulitan